Intro Oke ketemu lagi dengan Ancik Disini Ancik Disini akan memberikan tutorial atau tips and tricks Serta mencoba suatu eksperimen mengenai mahkota ini Ketika mahkota ini kita jual Lalu duitnya kita habisin untuk modal warnet Kira-kira apa yang terjadi Apakah kita bisa keluar dari penjara atau tidak bisa Akankah kita terkurung lama di dalam penjara itu Karena tidak ada uang Menurut kalian bagaimana Langsung aja kalian ketik di kolom komentar Sebelum kalian tonton konten ini Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe Dan makasih banyak Jadi banyak yang rokes Bang, 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 kita akan lakukan sekarang Lanjut Let's go Oke kita sudah masuk di dalam warnet simulator Lalu kita jalan untuk mengambil si mahkota tersebut Mana mahkota tersebut ya kan Nah mahkotanya ada di pojokan Untuk lokasi mahkota bang Untuk lokasi mahkota dimana bang Udah ada di konten gue yang sebelumnya Kalian bisa lihat sendiri guys ya Mahkota ini kita suruh ambil Terus kita jual ke Pasar bekas ya Di toko bekas Kita suruh Nah duitnya kita habisin Kita jadi habisin ini Habisin-habisin duitnya dulu Oke Kita jual Laku dulu nih Nah Kita akan ngabisin duit setiga M ini Buat Ya buat beli barang-barang aja yang mahal Oke Baru kalau udah habis Baru kita akan ngelanjutin misi tersebut Aduh warisnya rame betul Kita tutup dulu Kita ngabisin 3M ini Untuk beli Harusnya CPU Ini Oke kita habisin dulu guys Sampai 0 ya Nih kita habisin sampai 0 Oke Udah Tinggal 600 Tinggal 53.000 Oke Udah Tinggal 53.000 ya Udah guys ya Jelas nih ya Kita akan lanjutin questnya Questnya pasti kita ditangkep Oke Nih Kita lanjutin questnya dari mahkota tadi Udah kita jual Terus kita ngomong Ini Terus dia nanti kesini Eh kesini tak kesana Mau kesini Terus gue disuruh lapor ke kantor polisi nanti deh Oke Bagaimana mahkota besar bukan Udah gue Pakai duitnya Bisakah kamu membantu saya pergi kantor polisi Untuk mengurus dokumen Nah Oke Let's go Oke Oke Saya janjian Jangan terakhir Setelah ini saya pasti akan akan membalas suruh kebaikan kamu Mantap Let's go Nah Kita suruh lapor guys Oke Kita suruh lapor Kita bener-bener gak ada duit ya 53.000 doang Versinya terbaru guys ya Kalian bisa lihat Langsung kita ngobrol Nah Dan ternyata Anak ini adalah orangnya Saya mendapat laporan Ada seorang di kota ini Melakukan traksesi ilegal di pasar gelap Anjah Barah Di dokumen ini tertera bahwa Kamu memiliki barang-barang ilegal Di pasar gelap Kemudian saya terdapat laporan bahwa Ada seseorang yang menjual barang curian Berharga di toko bekas Deskripsi tercangkai yang diberikan Bekocok dengan Anda Ya iyalah Emang gue yang jual Anda ditahan Oke Kita akan masuk ke dalam tahanan dulu guys Nih Nah Kita kan gak ada model nih Ntar untuk luar Nah ini masih 53.000 ya Tanpa ada penipuan nih Kita ngobrol Hai bung Kamu kelihatan seperti orang baik Kenapa kamu bisa berada di sini Apakah kamu ditibu dan dimanfaatkan Kejadian mirip dengan apa yang terjadi pada aku Begini ceritanya Sebelum saya berbicara Saya melakukan pada gambar Terkenal di kota ini Suatu hari saya bertemu dengan seorang Mau usaha dia menawarkan Kerjasama yang katanya Akan membuat bisnis saya semakin maju Saya yang waktu itu naif Menerima penawannya Ternyata semua itu Hanyiti pengusia Dan akhirnya dia menjebak saya Akhirnya saya ditahan Dan dituduan Beracunan pelanggan saya Padahal itu semua dipanggung oleh Bahan bakso yang diberikan olehnya Nama pengusia itu adalah Pak Majek Kalau dibalik nih kejam Apa dia juga Melakukan hal ini kepadamu? Ini sudah kelaluan Hal ini tidak bisa Dimaafkan Dibiar Dimaafkan Ayo kita balaskan Dengan kita kepadanya Let's go Aku gak ada duit Tapi sebelumnya kita cari keluar Untuk darah penjara Tapi aku gak ada duit Gimana keluar penjaranya bro Nah cari orang Untuk membebaskan kita Ini Bayar 100 juta Nah kita gak ada duit nih Kalau kita pakai ini Kira-kira apa yang terjadi Apakah kita hutang? Kita coba Kita minus duitnya Bro Lihat nih guys Gila parah Tapi bisa sih Ngelanjutin story-nya masih bisa Nah Gitu guys Oke Akhirnya Bisa Aku memiliki janang Untuk membongkar Tolong temui aku pada siang hari ini Di taman Oke Jadi Bisa keluar guys Tapi duitnya minus Jadi kalian yang tanya Bang Gimana sih bang Kalau kita gak ada uang Untuk keluar dari penjara ya Waktu ngejalanin quest Pak Majek Gitu Dan ternyata Kalian bisa keluar Tapi uangnya Akan minus Atau hutang Ini akan dibayar Ketika kalian dapat dari pelanggan warnet Seperti itu Kesimpulannya Jadi bisa Tapi kalian hutang Untuk dibayarnya Kalian harus bayar Dengan pelanggan warnet Dan sebagainya Atau Kasihnya juga bisa Terima kasih banyak Sampai ketemu di konten selanjutnya Jangan lupa Tenggalkan like Comment dan subscribe Bye Bye